Pemirsa sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia tak lepas dari sumbang sih rakyat Aceh. Ya benar sekali pada tahun 1950 rakyat Aceh mengumpulkan emas dan uang untuk membeli salah satu pesawat pertama di Indonesia. Salah satu warga yang ikut menyumbang saat itu adalah Nyak Sandang dan kemarin ia berkesempatan untuk bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara. Keinginan Nyak Sandang untuk bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo akhirnya terwujud. Presiden menerima Nyak Sandang di Istana Merdeka Rabu Siang. Nyak Sandang datang ditemani oleh dua orang anaknya, Maturidi dan Khaydar. Mereka terbang dari Aceh selasa kemarin. Ini Pak Jokowi ayah, Pak Jokowi Nanji Presiden, ini Pak Istana, ya. Negara, senang. Dalam pertemuannya dengan Kepala Negara ini, Nyak Sandang pun mengutarakan beberapa permohonannya. Salah satunya agar ia bisa mendapatkan bantuan operasi katarak. Nyak Sandang kemudian menunjukkan bukti obligasi pemerintahan Indonesia tahun 1950 yang dibilikinya kepada Presiden. Seperti diketahui, Nyak Sandang adalah salah satu orang yang ikut andil menyumbangkan harta kekayaannya untuk membeli pesawat pertama Indonesia. Hal ini berawal dari tahun 1948 saat Presiden Soekarno berkunjung ke Tanah Aceh guna mencari dana untuk pembelian pesawat pertama setelah Indonesia Merdeka. Nyak Sandang yang kala itu berusia 23 tahun bersama orang tuanya menjual sepetak tanah dan 10 gram emas. Hartanya yang dihargai 100 rupiah pun diserahkan kepada negara. Presiden Soekarno pun menerima sumbangan dari masyarakat Aceh sebanyak 130 ribu stretch dolar dan 20 kilogram emas murni untuk membeli dua pesawat terbang yang diberi nama Selawah R-001 dan Selawah R-002. Dua pesawat tersebut merupakan cikal bakal maskapai Garuda Indonesia Airways. Dari Jakarta, Bey Mahmuddin, Ainews melaporkan.